Nah, kita masih ada sekitar beberapa orang di luar sini ya, di dalam sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Namanya siapa? Kenal dulu sama orang-orang yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Abu Ahmad Farhan Kesuma. Saya student di Temp... Farhan ya? Farhan, kenapa mau belajar bahasa Inggris sekarang? Soalnya baru teman sekolah dan pengen melanjutkan kuliah di Australia, insya Allah. Australia semua ya. Kenapa Australia ini? Soalnya, situ kehidupannya lebih murah mungkin. Kemudian, biaya hidup juga murah mungkin. Nah, Farhan ini punya kakak namanya Vivi Arsha, yang sudah post juga di Instagram Sam Language Center, yang sudah ada di Australia sejak 2016. Nah, sekarang lagi mengapply permanent resident, makanya dibawa keluarga semua gitu ya. Iya. Nanti di Australia mau kuliah jurusan apa? Insya Allah ini mau mengambil jurusan elektronika. Elektronika. Iya. Alright, semangat terus ya belajar general English-nya, setelah itu kita belajar IELTS, dan kemudian ujian IELTS, dan insya Allah akan mulai kuliah, itu bulan Februari 2024. Tapi mudah-mudahan bisa berangkat di bulan November, sehingga bisa menyesuaikan diri dulu untuk segala sesuatunya. Apakah itu weather-nya ya, pekerjaan juga, kuliah, everything deh pokoknya. Tapi, luar biasa ini anak SMA, dua-dua orang anak SMA yang ngambil preparation di kita untuk tujuan kuliah ke Australia. Kita cari berikutnya, komen, komen, komen. Nah, ini kembaran satu lagi, namanya Farid. Nah, Farid, gimana Farid? Halo, Pak. Nah, Farid juga mau ke Australia juga ya? Iya, sama Farhan. Gimana, belajar bahasa yang disitu di tahun Lenggit Center itu gampang, ruangannya enak kah, tutornya baik atau gimana? Boleh dong komen teman-teman di sana? Belajar di sini lumayan lamban, karena ada AC untuk belajar, dan juga tutornya sedang, baik-baik. Ini pakai jaket dingin ya? Pakai jaket dingin, karena ada AC. Ya, sengaja kita buat temperaturnya mendekati temperaturnya musim semi di Australia. Jadi dingin ya, di Melbourne tepatnya. Thank you, good luck ya. Nah, kita cari sebelah sana juga masih ada nih. Dari Pasaman, ayo ke Pasaman kita. Halo, Uzan. Kenalan dulu dong sama teman-teman saya. Halo, nama saya Usnozan Kahono. Panggilan saya Uzan. Uzan ya. Uzan ini udah pulang dari Malaysia ya, selama setahun. Dan ngambil Gepier dari SMA ke Malaysia dulu untuk belajar masak ya. Kenapa jauh banget belajar masak ke Malaysia? Itu kan program dari college yang lama. Jadi ada program magang ke Malaysia. Sekarang lagi persiapan ke Australia. Nah, kenapa Australia Uzan? Ada peluang kerja, terus kuliah juga. Sekalian kuliah. Berarti kuliah sambil kerja itu bisa banget. Karena kuliah di Australia itu cuma dua hari dalam seminggu. Dan empat jam dalam sehari. Sisanya, you can do whatever you want. Mau kerja, mau ngembangin diri, mau ngapain. That's your choice. Ini mau kuliah masak-masak lagi di Australia? Iya, tetap. Tetap di kulineri. Oke, kulineri ya. Kenapa milih kulineri? Ada basic di kulineri sama tertarik di kulineri. Mau jadi Chef Arnold-nya Indonesia? Iya. Master of Australia ya. Tunggu Uzan akan datang untuk berkompetisi di Master of Australia. Thank you. Good luck for you ya. Kita cari yang lainnya. Yuk, come on. Sekarang lagi student general English camp. Yang pertama ini namanya Ustadz. Ustadznya melu-malu ya. Ini kenapa nih milih ambil preparation yang intensive general English juga nih Ustadz? Tujuannya ini untuk nilai IELTS juga. Terus bukan untuk beasiswa kemana-kemana. Tapi ya memang untuk diri sendiri aja gitu. Untuk self-free, apa? Upgrading yourself. Ya, upgrading myself. Habis itu bisa dimasukin ke CV juga nanti kan. Mungkin nanti kalau mau daftar kerja mungkin itu salah satu pertimbangan yang lumayan besar juga untuk masuk kerja. Oke, jadi nambah skill diri kalau ada bahasa Inggris berarti kualifikasinya naik. Kalau dengeran mau ke Turki juga kemarin ya? Ya, mau ke Turki. Mau ngambil beasiswa pemerintahnya, YTB. Nah, juga ada rencana mau buat Turki's Corner kah? Iya, betul. Di mana di pojok Time Language Center atau gimana? Kalau bisa kolaborasi, boleh juga. Jadi, berbagai macam opportunity di luar sana yang bisa teman-teman raih jika teman-teman memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Tentunya ini menjadi sebuah nilai jual yang cukup tinggi bagi teman-teman jika ingin melambah pekerjaan. Nah, seperti Dhani yang merupakan alumni PAI dari WNP ya. Surprise lot karena saya nggak nyangka di WNP ada PAI. Ternyata di WNP ada PAI dan ini angkatan ke? Kedua. Mungkin nih ajang untuk memperkenalkan jurusan juga kan. Oke. Oke Dhani, bagaimana rasanya belajar bahasa Inggris di Time Language Center secara fasilitas, tutor, everything very easy for you atau cukup nyaman atau bagaimana? Kalau secara pribadi sangat nyaman karena kayak antara tutor sama pembelajar atau muridnya ini kayak memang betul-betul dipantau terus ya ikatannya itu nggak sekedar di kelas gitu aja. Jadi kita memang di luar kelas juga selalu ditanyakan gimana-gimana. Perkembangannya juga dipantau gitu. Nggak dibiarin begitu saja ya. Datang ke sini bayar uang less. Do it whatever you like. Tapi nggak ya di time nggak ya. Kalau AC dingin nggak sih? Dingin. Sangat dingin. Berarti cukup nyaman lah. Tapi nggak buat otak freezing kan. Freezing kalau ini. Oke pesan buat anak-anak di luar sana, geransi muda, khususnya para ustad ya yang masih malas belajar bahasa Inggris. What do you think about that thing? Mungkin untuk ilmu agama kita para ustad nanti banyak juga. Tapi kalau dengan bahasa Inggris kan bisa menyampaikan lebih luas lagi. Jadi bisa ke luar negeri, mungkin ke orang bule nanti kan. Jadi dakwahnya lebih luas lah. Ya, kita di sini sama ustad Dhani akan banyak proyek-proyek. Terutama saya very interest dengan Turkey Corner. Karena Time Language Center lagi berinisiasi juga membuat apa namanya, Turki semakin terkenal di Indonesia ya. Good luck ustad, thank you. Good luck for your future career. Semoga mencapai target yang diinginkan. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka berikutnya. Bye-bye.